Assalamualaikum halo teman-teman Kembali lagi di channel saya Kamelisa Sepasang suami istri punya kewajiban Untuk saling menjaga dan membahagiakan Satu sama lain dan setiap istri Tentu akan merasa bahagia Jika diperlakukan Sebagaimana mestinya Dihargai sebagaimana seharusnya Sebagai seorang istri Terkadang merasa tidak nyaman Atau merasa kurang senang dengan beberapa Sikap suami Meskipun bisa saja menerima Tetapi tidak ada salahnya Kita sama-sama belajar Untuk berintrospeksi diri Semoga 5 hal berikut ini Bisa saling kita hindari Agar rumah tangga selalu rukun Dan bahagia Dan alangkah baiknya subscribe dulu channel ini Agar bisa terus berkembang Hal pertama yang perlu dihindari Ialah kurang menunjukkan perhatian Sebisa mungkin Perhatikan dia dengan baik Menjaga dia agar istri bisa merasakan lebih baik Dan selalu merasa intim denganmu Kamu jangan pernah ragu untuk menunjukkan bentuk perhatian Dan kasih sayang kepada istri Selalu puji dan ucapkan kata sayang Sehingga dia akan merasa bahwa kamu sangat memperhatikan dan menyayanginya Sebagian perempuan selalu suka Dengan perhatian yang ditunjukkan secara nyata Ketimbang hanya chat via whatsapp Atau semacam kode-kode Yang kedua pelit atau perhitungan Saya kira semua orang tidak senang dengan orang yang pelit Apalagi jika itu suami sendiri Berbeda kalau memang keadaannya tidak ada Istri juga harus memahami Jangan pernah perhitungan atau merasa dengan memberi dan berbagi Rezekimu akan berkurang Rajin-rajinlah berbagi terutama kepada istri dan keluarga Agar rezekimu tidak hanya banyak tapi juga berkah Yang ketiga pemalas Seorang suami yang pemalas juga tidak akan disukai istri Bahkan mungkin juga tidak disukai semua orang Yang keempat overposesif Suami yang overposesif alias apa-apa berlebihan Cenderung mengekang Tidaklah baik dalam hubungan asmara Bagaimanapun seorang suami dan istri harus menumbuhkan Sikap saling menjaga dan saling mempercayai Dan yang kelima kasar dan ringan tangan Suami yang kasar dan ringan tangan akan membuat istri ketakutan Suami yang seharusnya menjadi pelindung keluarga Malah menjadi sosok yang selam Suami yang seharusnya mengayomi malah akan dihindari Apalagi kalau sudah mempunyai anak Seharusnya seorang suami bisa menjadi seorang ayah yang baik Dengan cara menjadi teladan Suami yang seperti ini bisa juga membuat sebuah hubungan rumah tangga tidak sehat Itulah 5 dari sikap suami yang membuat istri tidak suka dan kurang nyaman Semoga kita dianugerahi oleh Allah seorang suami yang baik hati ya teman-teman Namun sebaliknya semoga kita juga bisa menjadi istri yang baik ya Oke sekian dulu dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh